Intro Raden Andante Halipramuditio masih menjadi cerita Kepergian putra tunggal Tamara Tia Semara saat menikah dengan Angger Dimas itu Seperti ditangisi semua orang Sehingga kasusnya selalu menjadi sorotan Intro Meninggalnya Dante secara tragis Juga menjadi ironi cinta paling besar Karena tersangka pembunuhnya adalah Y.A. Yang diketahui sebagai kekasih Tamara Maka hingga jelang 40 hari wafatnya Dante Jiwanya masih berada di sekitar orang-orang yang dikasihi Intro Kepada mereka yang dicintai Dante juga terus menyuarakan pesan-pesan patin Yang ditangkap oleh mereka yang peka Termasuk kakek neneknya Yang ditengarai memiliki ketajaman patin Sehingga bisa menangkap getaran pesan yang disampaikan cucunya Tapi benarkah? Ayah Angger Dimas juga melihat Ada sejumlah kejanggalan saat dilakukan rekonstruksi Lalu mengapa seorang ahli kebatinan meminta agar tersangka Untuk datang ke pesanan dan meminta maaf Benarkah? Jika itu tidak dilakukan Ada karma-karma buruk pada kehidupannya Sudah mendekati 40 hari Dante pergi dengan jalan yang tidak dikandaki Ia wafat dalam sebuah tragedi paling menggiriskan Di tangan pria yang semestinya melimpahi kasih sayang Terutama karena pria ini adalah kekasih ibundanya Tapi Dante dan tersangka YA Konon memang sudah tidak cocok Sehingga terjadilah peristiwa penenggelaman yang keji itu Lentas benarkah? Dari alam gaib Dante berpesan kepada Tamara Tiasmara Agar ibundanya itu mencari sosok pendamping yang jauh lebih baik Demi Dante yang disayangi Keluarga Angger Dimas juga sangat keras memperjuangkan keadilan Apalagi kakek neneknya Sempat didatangi Dante dalam mimpi Agar keadilan bisa ditegalkan Tapi benarkah? Orang tua Angger Dimas itu Memang memiliki ketajaman batin Sehingga bisa menangkap pesan gaib dari cucunya Mengapa? Ayah Angger Dimas Memandang ada kejanggalan saat rekonstruksi Di balik semua itu Mengapa seorang ahli spiritual meminta tersangka YA Datang ke pesan dante untuk meminta maaf langsung Masa depan memang misterius Dan penuh dengan tanda tanya Tau sama narga-narga Karena was-was akan menerawang Kehidupan selebriti Serta mengungkap asmara Karir dan peruntungan Menuju 40 hari kepergian Raden Andante Haliframuditeo Kasus putra sematawayang tamaratia semara ini Masih menjadi sorotan Masih banyak yang belum terungkap Sehingga peristiwa ini tetap mengantikan akhir penyelidikan polisi Sementara itu keluarga besar Agar Angger Dimas juga menyuarakan keadilan untuk dante Termasuk kakek neneknya yang ditengarai Memiliki kepekaan batin Sehingga Kayak punya mata batin juga Jadi bisa jadi Dante ini memang suka datang kepada kakek atau neneknya Menyampaikan pesan-pesan tertentu agar keadilan ditegakkan Karena saya bisa merasakan Kalau kakek atau neneknya ini Kayak punya mata batin lah Yang bisa menangkap getaran-getaran Pesan-pesan yang disampaikan Dante itu tadi memang lebih ke arah keadilan Terus yang kedua agar Tidak bersedih kepada orang-orang yang ditinggalkan Saya dua minggu kemarin lah Isri saya kan Iya Dia nangis terus Ini istri saya Kan manggilnya ibu Nangis terus Terus tiba-tiba tuh dante tuh di mimpinya tuh Datang main pedang-pedangan Biasa kalau dengan saya kan Tapi di latar belakangnya tuh Rang latarnya kayak sinar Terus ditemenin ada sepantarnya Dia juga main Cuman mukanya putih gitu Sinar doang sama di atasnya bundur Bah bilang ke malekat bu Aku juga gak tau ya Pada saat itu aku panggil Mas, Mas Dante Mas Iya ibu Dalam ibu gitu kan Biasa kalau orang Jawa Dalam ibu Sini ibu mau ngomong Terus didatengin Datengin terus Ibu mulai sekarang Gak mau nangisin kamu lagi ya Ibu udah berhenti gak nangisin kamu Iya ibu dielus mukanya katanya Bener Saya juga merinding terus Rang Saya bilang terus Dari situ Isri saya udah gak pernah nangisin dia Hanya dia melihat Memori itu Nah ini kembali lagi berkaitan dengan Kehilangan barang itu ya Itu isinya memorinya Dante Dengan saya Dengan keluarga Bagaimana gak nangis Tambah nangis Hilang gitu Ya maaf nih ada kaitannya ya Ada tersangkutnya Masalah kehilangan Kamera-kamera itu Itu ada memorinya Makanya Angger sangat Nah itu nilai historis nih Di dalamnya Pesan keadilan memang seperti menjadi penting bagi keluarga besar Dante Pesan yang masih terasa nyaring Sebelum 40 hari ketika jiwa Dante Masih berada di sekitar orang-orang yang disayangi Dari alam sana Dante juga menyuarakan agar pelaku yang telah mengirimkan ke dimensi lain untuk dihukum seberat-beratnya Lentas Mungkinkah demi keadilan pulang Kakek Dante menyorot soal kejanggalan saat dilakukan rekonstruksi Kayak minta keadilan melalui orang-orang yang dia rasa bisa menyampaikan pesan ini Kalau dari kacamata batin aku ya namanya anak kecil Anak kecil itu polos ya Udah pasti dia juga menginginkan gitu Supaya memang dihukum yang seberat-beratnya Karena mungkin dia ngerasa gitu Apa salah saya gitu Apa salah saya gitu Seandainya pun memang ada salahnya dia kan bisa diselesaikan dengan baik-baik Ya mungkin kali si pelaku ngerasa ya anak ini menghalangi kebahagiaan Dia kan bisa juga gitu Nah jadi si arwah ini kan kayak menuntut Kenapa saya mesti dibunuh Kenapa saya mesti diperlakukan seperti ini Kayak gitu Jadi ya dia juga mungkin meminta Supaya ya pelaku ini ya dihukum yang seberat-beratnya Kembali lagi gini Kalau orang yang merasa kehilangan Dia nggak akan bisa menyembunyikan Walaupun ini ketawa-ketawa ya Kayak saya mohon maaf ya Saya kan hancur banget ini Saya nggak akan bisa menyembunyikan Dan saya akan membicara apa adanya Bahwa saya kecewa Apalagi lihat kemarin Yang katanya Angger Saya nggak lihat langsung ya Tapi Angger menggambarkan Ya udah kacau ya Kenapa Reconstruksi kok Soft Nggak seperti yang ada di TV awal disebarin Apalagi ada anu ya Ada katanya ada tendangan Ada diinjek pakai dengkul Saya bilang ah kamu lihat Nggak bisa pakai kata-kata saya serius Saya nggak tahu Saya Next Mengenaskan itu Pas anak saya ditendang Ya biar urusan yang Polisi aja deh Biar urusan yang berwajib aja Saya sih nggak bisa gimana-gimana Kan belum terbukti juga Baru dugaan-dugaan Semuanya kita serahin ke pihak Yang berwajib sih Selain mendatangi kakek neneknya lewat mimpi Dante sesungguhnya juga sering mengirimkan sinyal khusus pada sang ibu Ahli supranatural melihat Tamara Tiasmara masih belum merelakan kepergian putranya Perasaan belum ikhlas Bertambah menyiksa karena ada penyesalan yang sangat berat Hingga Dante mengalami peristiwa sangat tragis Dan kondisi itulah Yang membuat jiwa Dante Tak banyak beranjak dari sisi ibu danya Meski lagi-lagi Tamara tak banyak merasakannya Ada masih sesuatu yang belum terselesaikan Ada sesuatu yang belum tersampaikan Jadi kondisi daripada arwahnya sendiri Ya masih di sekitar orang-orang yang disayangi Kan ini seorang ibu Karena ibunya ini kan penyesalan ya Banyak penyesalan Kenapa harus punya pacar yang kayak gini Kenapa anak saya saya titikkan kepada dia Kan banyak penyesalan-penyesalan Nah penyesalan-penyesalan inilah yang menjadi Ini satu ikatan yang kemelekatan ya Yang membuat dia merasa gak rela Gak rela Jadi selama belum ikhlas Selama belum rela Ya itu tadi Ini si jiwa ini akan sulit Melakukan perjalanan ke dimensi yang selanjutnya Sering didatangi putranya Tamara hanya secara samar menyadari Sebab ia memang tidak mempunyai ketajaman batin Sehingga pesan-pesan putranya tidak pernah sampai Sepanjang hampir 40 hari sejak kepergian Dante Tamara hanya sekali merasakan kehadiran buah hatinya itu Terutama di saat-saat tertentu Ketika kesedihannya kembali muncul Tapi pesan paling penting Yang dititipkan Dante pada ibunya Adalah urusan mencari pendamping Yang harus sangat hati-hati Agar tidak salah pilih lagi Nah dia juga sering datang kepada ibunya Kalau lagi tidur membisikkan sesuatu Tetapi kan karena dimensinya sudah berbeda Jadi ibunya tidak bisa mendengarkan Pesan-pesan anaknya Dante ini sendiri Kalau misalnya malam sering membisikkan sesuatu kepada ibunya Karena kan ibunya merasa kehilangan banget Sering memeluk ibunya Sering bolak-balik masuk ke kamar ibunya Ke kamar dia Masih di dalam rumah itu TPT-nya masih di dalam rumah itu Tapi karena dimensi kita Dan dimensi arwah itu kan sudah berbeda Tetapi ibunya pasti bisa ngerasa Biasanya itu kayak angin Tiba-tiba kayak ada merinding Tiba-tiba ingat Nah itu biasanya arwah Dante itu sedang disitu Sedang kayak meluk ibunya Sudah dipesan ke ibunya Supaya ibunya nanti lain kali untuk mencari seseorang itu Jangan hanya memakai hati Jadi harus memakai pikiran Ini saya flashback lagi ya Ya mohon maaf ya Ini saya akan cerita yang sebenarnya Saksinya itu ibunya Gak tau waktu itu apa Ini di jalan ceritanya waktu mereka pacaran Faktanya karena ibunya masih ada Dia ngejar ibunya Ibu dimana Ditelepon Ibu lagi di Kemangfilet Kenapa Ra? Ibu aku mau nyusul Cuma apa? Supaya minta Anggir gak mutusin gitu Ya ini saya cerita yang sebenarnya ya Terserah mau dipublish Kenyataan Iya Soalnya apa? Ya mohon maaf Dia kan selalu bilang Katanya ya macem-macem lah Yang dia katakan dia Anggir gak punya modal Apa Saya bilang jauh-jauh maaf ya Jauh ya Suruh cerita flashback sendiri Dari pacaran bapaknya Bapaknya tuh Anggir itu deket Almarhum bapaknya Sampai Anggir Waktu itu janjiin lah Misalnya setelah bapaknya meninggal lah Aku coba nanti Aku penuhin keinginan bapaknya gitu Tapi sebenarnya ya mohon maaf ya Sebenarnya kayak gitu kan tanda-tanda udah ada dari dulu gitu Cuma kita tepis Dan Anggir selalu ngomong Maaf ya Saya sampai saking-saking ini Saya sih membisikin aja Mas Kamu sanggup? Itu aja pertanyaan saya Makutanya ya kamu sanggup Karena saya udah ngeliat Udah ngeliat kayak gitu Ya mohon maaf kalo orang Saya kan lahirin Jakarta kan Janjannya kuat Itu pertanyaan Omongan saya Wah ayah Kan yang mau nikah aku Sekarang rumah fokusnya untuk dante aja Jadi gak mau bahas mas Masalah rumah tangga yang lalu Lentas mengapa Tersangka YA harus datang ke pusara dante Benarkah? Agar hidupnya tidak dihantui karma buruk Di masa-masa mendatang Halo semua Jangan lupa saksikan was-was jam 3 sore Hanya di YouTube Kasus penenggelaman dante Oleh tersangka YA Yang tak lain adalah kekasih Tamaratia Semara Agak-agaknya masih akan panjang Hingga kinipun Belum ada tanda-tanda semua tabir misteri tersingkat Tapi dibalik semua yang masih serba berkabut itu Seorang praktisi supranatural meminta tersangka Untuk datang ke pusara dante Mendatangi makam dante untuk kemudian meminta maaf secara langsung sangat penting Bukan hanya agar dante tenang di alam keabadian Tapi untuk dirinya sendiri Sebab Jika tidak meminta maaf YA Akan terus-terusan dihantui rasa bersalah Dia juga akan dikejar oleh karma buruk Di masa-masa mendatang Ada beberapa contoh kasus Kalau sebenarnya kan Soul by soul Misalnya kita menyakiti seseorang Sebenarnya bisa Ya kita tidak datang ke makam Jadi kita berdoa Melakukan satu ritual Untuk meminta maaf Tetapi untuk kasus dante ini Menurut batin aku Ya si pelaku sebaiknya Sebaiknya datang ke makamnya Meminta maaf secara pribadi Secara batin Untuk apa yang telah diperbuatnya Karena memang perbuatannya ini kan Udah tidak manusiawi ya Karena kebayang gak anak kecil Jadi Datang ke makamnya Silahkan meminta maaf dengan hati yang tulus Kalau enggak ya Dia akan dihantui bayangannya Kemana pun dia pergi Akan dihantui Oleh bayangan daripada si anak ini Biar aja orang boduding apa Yang tahu kan disini kita semua yang tahu Dante juga tahu Allah tahu semuanya Jadi terserah orang mau nilai apa Mendatangi besara Dante memang sangat penting Bagi tersangka YA Apalagi Semasa bocah berusia 6 tahun itu masih hidup Hubungan mereka sangat tidak baik Dante disebut-sebut tidak cocok dengan kehadiran YA Di sisi ibunya Sementara sebaliknya YA juga tidak senang Pada sikap putra kekasihnya itu Sebelum meninggal memang diantara kedua ini Udah gak ada kecocokan Sebelumnya Udah gak ada kecocokan Jadi si anak ini juga Tahu kalau dia tidak disukai Ya oleh si tersangka ini Ya agar hubungan diantara keduanya Secara jiwa ini selesai Ya kalau enggak ya nanti akan karma-karma selanjutnya Saya bisa mengenai kepada si pelaku Ya peristiwa kejadian ini lah saya sangat Sangat anu sangat terpukul lah Peristiwa penenggelaman yang berujung maut Konon dipicu oleh hubungan yang tidak baik Antara Dante dengan tersangka Tapi benarkah YA yang tega menghabisi nyawa putra kekasihnya sendiri itu Memiliki gangguan mental Hubungan Dante dengan tersangka YA yang tidak harmonis memang menyimpan potensi konflik sangat tinggi Kondisi itu Juga bisa memicu munculnya keputusan-keputusan ekstrim Mulai dari membenci hingga mencelakai Tapi seorang ahli kebatinan melihat sebaliknya Dalam peristiwa ini Pelaku penenggelaman adalah orang yang memiliki penyakit mental Sebab mustahil Jika orang normal akan sangat tega menghabisi bocah berusia 6 tahun Apalagi Bocah yang ditenggelamkan itu Adalah buah hati kekasihnya sendiri Ya si pelaku ini kan kayak ada penyakit mental sih Kalau saya lihat Mungkin kan sebelum membunuh anak ini kan Ini ada percekcokan-percekcokan juga Yang sering dilihat oleh si Dante sendiri Ada sakit mental disini Mungkin rasa penyesalan itu ada sekejap Tapi kan kalau orang yang berpenyakit mental Itu rasa penyesalan itu hanya sekejap Ya jadi itu kayak mood swing Mood swing itu ya Sebentar dia merasa sangat sedih Sebentar dia ah bodoh amat gitu Karena ketika seseorang bisa membunuh Melolapkan anak yang masih kecil Masih umur 6 tahun Bukan hanya penyakit mental ya Jadi agak kasar kalau saya katakan Ada sedikit gangguan jiwa kan agak kasar ya Jadi saya lebih senang mengatakan ada gangguan mental Itu kan benar-benar tidak manusiawi Jadi ya kalau saya lihat dari wajah sih Mungkin ada sedikit penyesalan Tapi ya karena ada penyakit mental ya Lebih ini lagi dia lebih santai sih Pengen istilahnya tuh melampiaskan Tapi ya ini kan ada jalur hukum Makanya saya hargai teman-teman Saya apresiasi lah Petugas kepolisian Dan jajarannya lah pokoknya Sudah mau 40 hari Dante pergi meninggalkan cerita tragis Yang membuat banyak orang ikut menangis Selama hampir 40 hari itulah Dante sesungguhnya mengirimkan banyak sinyal dan pesan dari alam KAI Pesan pada kakek neneknya untuk mengejar keadilan Ada juga pesan pada ibundanya Agar mencari pasangan yang baik Semoga pesan-pesan yang disampaikan Dante dari alam sana Bisa membuatnya jauh lebih tenang Menitijalan menuju keabadian Pemirsa saksikan terus was-was Yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti Tentunya hanya di youtube channel Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like Karena anda patut was-was Sebelum menyaksikan was-was Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih